Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, buat kamu nih yang suka dengan game bergenre anime dan lagi cari game anime Android dengan size yang kecil maka kamu berada di video yang tepat karena pada video kali ini, gue bakal merekomendasikan 10 game anime Android dengan size yang cukup kecil tapi nggak full size-nya juga ya soalnya size bakal terus bertambah seiring game tersebut mendapatkan update walau seperti itu, untuk size-nya masih bersahabat kok tapi sebelum masuk ke video, seperti biasa buat kamu yang ingin mendapatkan info terbaru seputar channel ini kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga jadi langsung aja, berikut adalah game anime Android dengan size kecil versi channel kita-kita Last Timer Tale Last Timer Tale adalah sebuah game Digimon yang mengambil unsur pertarungan turn-based atau berbahas giliran dalam game ini, kamu akan bertualang dalam mengumpulkan berbagai jenis Digimon sambil berhadapan dengan Digimon lain kamu akan membentuk sebuah party yang isinya Digimon yang kamu kumpulkan baik itu dari perjalanan ataupun gacha kerennya, setiap Digimon yang kamu miliki bisa berevolusi dan menjadi Digimon yang lebih kuat sehingga nih game sangat rekomendasi banget buat kamu yang penggemar Digimon Pokemon Quest Pokemon Quest adalah sebuah game Pokemon dengan grafis kotak-kotak yang unik yang dimana dalam game ini kamu akan bertualang dan bertarung melawan Pokemon liar di suatu wilayah kamu juga bisa membentuk timmu yang terdiri hingga 3 Pokemon lalu bisa melakukan upgrade terhadap Pokemon yang kamu miliki game ini juga memiliki sistem pertarungan autoplay yang membuatmu bisa santai dalam memainkan game ini Pokemon Quest juga bisa kamu mainkan baik itu secara online dan offline Legend of Survivors Legend of Survivors adalah sebuah game aksi survivor yang membuatmu harus bertahan dari serangan banyak monster di game ini tugasmu adalah berusaha menyerang monster sembari menghindari semua serangan yang ada game ini semakin menantang karena menghadirkan beragam monster yang cukup banyak ditambah lagi ada boss fragnya juga yang membuat permainan semakin seru menariknya game ini memberikan pilihan ability yang nantinya bakal kamu dapatkan di sepanjang permainan yang membuatmu mudah dalam mengalahkan monster untuk game ini memiliki gameplay bergaya potret yang membuatmu bisa memainkannya dengan satu tangan aja sehingga game ini cocok banget buat kamu mainkan terutama nih untuk mengisi waktu luang game ini merupakan sebuah game action RPG yang dimana kamu akan berhadapan dengan banyak zombie di sekolah kamu akan memainkan seorang murid wanita yang berusaha untuk bertahan di sekolah yang dipenuhi zombie dalam game ini kamu memiliki misi menyelamatkan teman-temanmu dari serangan zombie dan membasmi seluruh zombie yang ada dengan pedang yang kamu miliki semakin tinggi level yang kamu mainkan nantinya kamu bakal menghadapi zombie yang semakin sulit dan beragam anime school simulator ini bisa dimainkan secara offline sehingga buat kamu yang lagi cari game anime offline maka game ini layak banget untuk kamu coba alien zone plus alien zone plus adalah sebuah game aksi RPG tembak-tembakan yang dimana kamu akan berjuang dalam melawan alien dalam game ini kamu akan bertempur dengan beragam alien yang akan menghampirimu dan kamu berusaha untuk menghindar dan menembaki semuanya tanpa adanya tersisa kamu juga akan dibekali dengan senjata canggih dan juga alat-alat yang sangat membantu dalam melindungimu dari serangan alien untuk kontrolnya sendiri game ini memiliki kontrol yang intuitif dan mudah digunakan cocok untuk dimaintain di perantat layar sentuh ditambah lagi game ini menghadirkan beragam karakter dan juga tempat berbeda yang membuat permainan semakin seru alien zone plus memang cocok buat kamu yang suka dengan game aksi tembak-tembakan game ini merupakan sebuah game olahraga yang menawarkan pengalaman bermain volley yang mendalam dan menantang yang dimana kamu akan mengendalikan tim volley dan berpartisipasi dalam berbagai turnamen dan pertandingan game ini menawarkan pengalaman bermain volley yang cukup seru dengan kontrol yang sederhana namun mendalam kamu bisa melakukan berbagai aksi seperti service spike block dan dig menariknya dalam game ini kamu juga bisa merekrut pemain lain yang membuat timmu semakin kuat the spike juga menawarkan kontrol yang mudah dan responsif sehingga game ini layak banget untuk kamu coba terutama nih bagi kamu yang pencinta game olahraga my sushi story my sushi story adalah sebuah game santai yang dimana kamu akan berbisnis dalam membuka sebuah restoran yang menyajikan makanan jepang dalam game ini kamu akan mengelola restoranmu termasuk memasak menyajikan makanan dan memastikan kepuasan pelanggan kamu juga bisa membeli beragam perabotan yang membuat restoranmu semakin menarik dan menambah lebih banyak pelanggan jika restoranmu sudah ramai dan menghasilkan uang yang banyak kamu bisa merekrut staff lain yang bisa membantumu dalam menghandle pekerjaan menariknya dalam game ini kamu juga bisa melihat komentar dari pelangganmu dan bereksperimen dalam menciptakan menu baru my sushi story cocok banget buat kamu yang suka dengan game simulasi restoran soul slayer idol soul slayer adalah sebuah game idol yang dimana kamu akan mengendalikan pahlawan untuk melawan monster dan boss epic secara otomatis dalam game ini tugasmu hanya cukup meningkatkan kekuatan karaktermu dengan berbagai peralatan dan skill yang bisa di upgrade terdapat dua karakter yang bisa kamu pilih yaitu cowok ataupun cewek lalu berbagai misi dan boss kuat yang harus dikalahkan untuk mendapatkan hadiah spesial menariknya kamu bisa meninggalkan permainan dan karaktermu akan terus berjuang serta mengumpulkan hadiah secara otomatis game ini juga memberikan grafis 3d yang tergolong cukup baik dengan nuansa yang colorful sehingga soul slayer idol memanglah cocok buat kamu yang suka dengan game santai altavira adventure altavira adventure adalah sebuah game petualangan yang dimana kamu akan berada di dunia fantasi altavira kamu akan mengendalikan karakter dengan melewati beragam rintangan seperti melompat berguling dan lain-lain game ini juga menawarkan beragam level yang dimana masing-masing level memiliki tingkat kesulitan masing-masing lalu dari segi kontrolnya game ini memiliki kontrol yang komplit namun gua kurang nyaman aja dengan tombol move nya game ini menawarkan grafis yang cukup lumayan dan cocoklah buat kamu yang lagi cari game anime dengan unsur tantangan di dalamnya blue lock pwc game ini adalah game mobile yang didasarkan pada manga dan anime populer blue lock di game ini kamu akan membawa pemain ke dunia sepak bola kompetitif dimana kamu harus mengelola dan melatih tim untuk menjadi yang terbaik di turnamen sepak bola kamu dapat bermain dengan karakter-karakter favorit dari seri blue lock yang dimana masing-masing karakter memiliki keterampilan dan keperibadian unik lalu kamu juga bisa berpartisipasi dalam berbagi turnamen dan berkompetisi untuk menguji kemampuan tim blue lock pwc game yang cukup menarik rekomendasi buat kamu penggemar anime blue lock oke jadi itulah game anime android dengan size kecil versi channel kita-kita semoga bermanfaat buat kamu yang membutuhkan dan jika kamu ingin request game kamu bisa isi di kolom komentar ya mungkin itu aja untuk video gua kali ini ingat bermain game lah sewajarnya saja dan jangan sampai lupa waktu ibadah oke gua admin dari channel kita-kita sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati